lalu saya tanya untuk apa ayat kursinya sudah biasa dibaca tidak begitu di tempat saya itu banyak jin-jin kesurupan manusia jin itu sama dengan manusia yang jadi wali kutub juga ada pembesarnya awliyat juga ada jadi awliyatnya itu besar-besar ketika kita mengucapkan Allahumma gafir ummatah seda muhammad termasuk jin-jin yang mu'min terbawa Allahumma gafir mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat itu bukan untuk manusia saja jin pun mendapat doa dari kita dan jin pun juga mendoakan oleh kita cuma karena mereka tidak mempunyai gravitasi budaya tarik bumi selalu kasar kalau memegang sesuatu mesti harus keras itu watak jin karena apa? tidak bisa kalau dia pegang langsung harus nekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada mari kita luangkan sejenak untuk bersalawat kepada rasulullah salallahu alaihi wasalam nabi agung sang panutan bagi semua umat islam hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kajian kita kali ini adalah tentang jin yang disampaikan langsung dari Al-Habib Lutfi kaum muslimin dan muslimat Masya Allah ternyata semakin banyak kita mengaji maka akan semakin banyak pengetahuan kita tentang ilmu terlebih khusus lagi ilmu hikmah karena pemahaman seseorang tentang ilmu hikmah nyaris kurang hanya beberapa orang yang memang menekuni dunia spiritual atau ilmu hikmah karena itu sangat bagus bila ada seseorang yang punya pemahaman yang begitu mendalam tentang ilmu hikmah tersebut supaya hati kita semua tidak kering dari ilmu-ilmu spiritual Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya dalam video ini menjelaskan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang terkadang kita semua kurang begitu memperhatikan kehidupannya padahal dalam sebuah kitab usfuryah misalnya menjelaskan di dunia ini ada makhluk hidup yang harus kita hormati dan sayangi ketika kita menghormati semua makhluk hidup tersebut niscaya kita akan disayang semua penduduk langit Allah subhanahu wa ta'ala akan sayang kepada kita semuanya para malaikat dan tentunya juga jin bakal sayang kepada kita, tidak bakal mengganggu kita dan lain-lain sebagainya begitu pun sebaliknya ketika kita membuang sebuah perbuatan yang sama sekali tidak mencerminkan perilaku sebuah kebaikan maka pada dasarnya ia adalah membuang energi negatif pada alam sekitar dan alam sekitar pun akan merespon yang cepat atau lambat akan menghantam dirinya sendiri penjelasan ini ada dalam kajian ilmu modern yaitu dalam konsep law of attraction atau loa dalam Al-Quran dijelaskan famayamal miskola daratin hayroyarah wamanyamal miskola daratin syaraiyarah jadi, dalam konsep law of attraction ini terinspirasi dari beberapa ayat Al-Quran sebagaimana diantaranya adalah ayat di atas tadi yang menjelaskan bahwa setiap dari perbuatan kita seberat apapun kadarnya, maka pasti akan menerima balasannya konsep law of attraction ini memperkenalkan tentang hukum sebab akibat atau hukum tarik menarik ketika kita berbuat positif, maka kita menarik energi positif dan yang akan kita rasakan adalah sebuah kehidupan yang harmonis, damai, indah, nyaman, tentram, tenang dan beberapa jenis keindahan lainnya begitu juga sebaliknya jin itu sama dengan manusia yang jadi wali kuduk juga ada pembesarnya awliya juga ada yang setiap hari itu tidak pernah lepas ketemu dengan Rasulullah dalam yakdotan disitu jelas sekali keterangannya gamblang jadi awliya itu besar-besar ketika kita mengucapkan Allahumma gafir Ummata Sayyidah Muhammad termasuk jin-jin yang mu'min terbawa Allahumma gafir al-mu'minin, wal-mu'minat, wal-muslimin, wal-muslimat itu bukan untuk manusia saja jin pun mendapat doa dari kita dan jin pun juga mendoakan oleh kita cuma karena mereka tidak mempunyai gravitasi budaya tarik bumi selalu kasar kalau memegang sesuatu mesti harus keras itu watak jin karena apa tidak bisa kalau dia pegang langsung harus mengekan Al-Habib Muhammad Lutfi bercerita tentang adanya rombongan dari tokoh-tokoh jin datang kepada Habib rombongan tokoh-tokoh jin tersebut hendak memintai jasa kepada Al-Habib Lutfi singkat cerita Al-Habib Lutfi menyambutnya para rombongan tokoh-tokoh jin tersebut sembari mempersilahkan masuk setelah dipersilahkan masuk tokoh-tokoh jin mengemukakan tujuan daripada kedatangannya apa yang dihadirkan tokoh-tokoh jin tersebut kepada Al-Habib Lutfi rupanya tokoh-tokoh jin tersebut kebingungan selama ini adalah anggotanya sering kesurupan manusia ternyata jin juga kesurupan kesurupan manusia lagi karena rasa bingung dan tidak menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut karena itu tokoh-tokoh jin tersebut memintai jasa Dau Al-Habib kepada hadirin barangkali banyak manusia yang kesurupan jin karena jinnya ingin balas dendam seraya disambut senyum para jemaah hayal tapi hayal saya pernah ditakangi tokoh-tokoh jin lu percaya mau tidak terserah datang ke saya rombongan saya tak lihat waduh kakinya lain Assalamualaikum Waalaikumsalam alam wa sallam mari-mari saya tanya ini yai-yai dari mana saya dari Azhrop Azhrop itu satu planet walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada Azhrop itu ibu kotanya jin planetnya jin namanya Azhrop ini yang ahli ilmu hikmah mesti paham kalau enggak ahli ilmu hikmah enggak paham dia berdatangan ke tempat saya lalu saya tanya kok hebat betul jauh-jauh kesini ada apa ini yai-yai bukan begitu saya mau minta ijazah lu kenapa ijazah padahal kalian nih gudang-gudangnya ilmu kok selamat menikmati wah haji betul ini tak pikir-pikir bener juga tapi lu bener ya ini kritikan tapi kita dibikin kao sama dia gimana disini ada nangis anak nangis sedikit malam kesurupan madrosa rame pingsan kesurupan mana si jin yang tidak jadi sasaran sedikit-sedikit jin sedikit-sedikit jin rupanya jinnya ingin bales rupanya di tempat kita banyak kesurupan manusia saya jawab saja sudah tidak usah pakai ijazah jawabannya simple saja kosong-kosong sama-sama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati